Ma asaba min musibatin Tidak pernah ditetapkan satu kejadian Awas hati-hati Di bumi fil ordi wala fi anfusikum Atau menimpa dirimu Illa fi kitabin min qabli an nabraha Kecuali semua itu telah tertuliskan Di dalam kitab Sebelum semuanya nampak dalam kehidupan Ayat ini ingin memberikan gambaran Bahwa semua kejadian-kejadian Yang terjadi di muka bumi ini Termasuk dalam terkait aktivitas kita Termasuk dalam pencarian jodoh kita Semuanya telah tertuliskan Diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Singkatnya semua ada dalam aturan Allah Allah telah mengatur sifulan Hidup sekian-sekian-sekian Meninggal sekian-sekian-sekian Rizkinya sekian Jodohnya akan mendapatkan sekian-sekian-sekian Sebagian tidak bisa diikhtiarkan seperti ajal Ajal tidak ada ikhtiarnya Di anda tidak bisa ikhtiar untuk bisa menunda Atau mempercepat ajal langsung Tidak bisa diintervensi Sebagian ada yang harus diikhtiarkan Hukumnya sudah ada Cuman kita tidak tahu bagaimana dengan takdir yang telah Allah tetapkan Maka untuk mendapatinya Maka ikhtiar kita untuk meraihnya Maka ada sesuatu yang ditempuhnya dengan cara ikhtiar Di antaranya ini Jodoh Allah telah tetapkan jodoh kita Diatur oleh Allah Ini yang terbaik untuk kehidupan kamu Tapi Allah merahasiakan kepada kita Siapa jodoh yang dimaksudkan Maka kita berikhtiar Yang dengan ikhtiar itu ada pahala didapatkan Saya ulang Ada pahala didapatkan Ada kenikmatan dalam mencarinya Bayangkan kalau kemudian nikah saja tiba-tiba tanpa ada pencarian Antum gak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf Bagaimana nikmatnya mengenal Bagaimana mencari Bagaimana pahala bersabar Bagaimana nikmatnya berdoa Bagaimana istigharah dalam menentukan jodoh kita Itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita Maka yang pertama Lihat Ketentuan Allah yang pertama Apapun ikhtiar yang telah anda tempuh Maka semua ikhtiar ini Tetap tidak akan keluar dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala Dikala antum tadi sudah menunggu selama 4 tahun Tanpa komunikasi Masya Allah Sudah siap melamar Tiba-tiba Masya Allah Dibalap oleh orang lain Tidak lah Fokus Maka bagaimana cara memahaminya Perhatikan Ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi Boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan Yang kita inginkan Karena aturan Allah itu ketika ditetapkan Akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalani Ingat ini ya Ingat Aturan Allah ketika menetapkan Fulan Rizik kamu sekian Fulan Fisik kamu begini Fulan Jodoh kamu si fulan Si fulana Ketika anda menempuhnya dengan ikhtiar Tidak harus kemudian anda meraihnya sesuai dengan keinginan anda Contoh Maaf Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB Anda ikhtiar Juara satu Juara satu Juara satu Begitu tes di ITB Tidak lulus Lulusnya ke IYIN Misal Harap-harap ke ITB Masuknya ke IYIN Harap-harap ke ITB Masuknya ke UNPAD Ketika Allah kemudian menakdirkan anda Misal Keinginan anda ke UNPAD Keinginan anda ke ITB Tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke UNPAD Bagaimana memahaminya Perhatikan Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan Bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang anda inginkan Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang anda butuhkan Anda ingin ke ITB Tapi apa yang anda dapatkan di ITB bukan masalah buat kebutuhan anda Maka dibelokkan oleh Allah ke UNPAD Supaya anda mendapatkan apa yang anda butuhkan dalam kehidupan anda Karena Allah mengabulkan apa yang anda butuhkan bukan apa yang anda inginkan Saya ulang Allah mengabulkan hanya apa yang anda butuhkan Bukan apa yang anda inginkan Ada tiga jenis secara pengabulannya Satu Jika kebutuhan anda sesuai dengan masalah kehidupan anda Anda meminta Maka jika keinginan anda dalam permintaan sesuai dengan kebutuhan anda Maka serta dikabulkan Dua Ada yang ketika anda memohon Anda belum sanggup untuk mendapatinya Nanti ketika anda mulai sanggup Disitulah kemudian Allah berikan Antum punya anak lima tahun Antum kaya Punya banyak uang Kemudian anak itu minta dibelikan motor Dibelikan gak? Uangnya ada Motornya siap dibeli Anak baru lima tahun Minta dibelikan motor Dibelikan gak? Tapi kenapa? Karena dia belum sanggup menggunakannya Tapi anda sampaikan Nah Papa punya uang Papa siapkan ya Nanti ketika sanggup Baru saya berikan Demikian ketika anda meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan memohon Maaf Anda mohon Anda mohon Belum dikabulkan juga Boleh jadi bukan Allah belum mengabulkan Tapi anda belum siap untuk menerimanya Contoh Nabi Muhammad SAW Berdoa kepada Allah Supaya Qiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa Ke Masjid Al-Haram Kapan berdoanya? Sejak di Mecca Kapan dikabulkan? Saat ke Madinah Kurang lebih 3 tahun baru dikabulkan Koran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 Paling kiri sebelah bawah Qad narata Disimpulkan karena pengalihan Qiblat baru sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada saat itu setelah 3 tahun Nabi Ayub Ayo Nabi Ayub Ayo Nabi Ayub Ayo Antum kenal Nabi Ayub Kenal di mana? Tenang kadang Kenal Nabi Ayub Luar biasa Tadi malam di Dumai Ada yang kenal Korun Bulan lalu di Lampung Ada yang kenal Fir'ahun Masya Allah Di Pekan Baru Kenal Nabi Ayub Luar biasa Uji apa sebetulnya? Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit Luar biasa Maaf Tadinya kaya Punya istri yang sangat cantik Anaknya 12 Hari yang bersamaan Hari pertama Maaf Diuji dengan Harta semua habis Satu hari Hari kedua Anak semua meninggal Hari ketiga Diuji dengan penyakit Yang penyakitnya tidak akan pernah Dialami orang setelahnya Tidak juga dialami orang sebelumnya Berapa diuji? 20 tahun Beliau diuji 20 tahun Apakah mengeluh? Tidak Kata istrinya Kalau bahasa kita Pak, papakan Nabi Angkat tangan papa Mohon kepada Allah Mintakan sembuh aja Sembuh Apa jawab Ayub? Berapa lama kita sehat dan senang? Kata istrinya Masya Allah 20 tahun Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun Kata Ayub Nanti saja Kalau usia ujian sakit sama dengan ujian sehat Sama-sama 20 tahun Baru saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Anda bisa bayangkan Nabi Ayub Nabi Rasul Dekat dengan Allah Jaminannya surga Surga tingkat tinggi Diberikan ujian 20 tahun Beliau bersabar dan tetap ibadah Antum Masya Allah Mahasiswa Baru semester 5 Bukan Nabi Bukan Rasul Surga belum jelas Amalan masih berantakan Hisab masih menegangkan Surga belum ada jaminan Baru 4 tahun Itu yang terbaik buat Antum Yang terbaik Jadi bukan berarti Ketika Anda tidak mendapatkan Dia dunia hilang Untuk Anda Tidak Banyak boleh jadi Itu hanya titian Ajaran dari Allah Supaya Anda merasakan Bagaimana ni'matnya ta'aruf Supaya Anda belajar Bagaimana mencari Yang lebih baik lagi Lihat kalimatnya Quran surah ke 24 Ayat 26 Yang baik akan ketemu Yang baik lagi Yang kurang baik Bertemu dengan yang kurang baik lagi Menurut Anda Dia yang terbaik untuk Anda Menurut Allah Dia bukan yang terbaik untuk Anda Yang untuk Anda Ada yang lebih baik lagi Anda mau menghafal Quran Anda mau menghafal hadith Maka Allah akan kirimkan kepada Anda Yang bisa menjaga Quran dan hadith Anda Kalau dengan 4 tahun Belum bisa menjadikan Anda Mendapatkan yang terbaik Tunggu Karena yang terbaik itu Lebih daripada yang mulia Akan mendapatkan masa yang cukup panjang Al-Bukhari Menulis hadith 16 tahun Kitabnya abadi Orang menulis kitab 16 hari Belum tentu abadi Jadi ketika Anda diminta Menunggu dalam masa yang cukup lama Sebetulnya bukan masanya yang ditunggu Tapi dibalik penungguan itu Bukankah disitu ada pahala Tadi Anda katakan Anda rajin berdoa Bukankah di doa itu ada pahalanya Anda rajin tahajud Anda bersabar Anda bermohon Anda istighfar Jadi yang diinginkan oleh Allah Dalam penantian 4 tahun itu Bukan Anda menikah Dengan calon Anda sekarang Tapi Anda mendapatkan pahala Yang berlimpah Dan dengan pahala itu Anda siapkan Quran Anda Hadith Anda Untuk membimbing pasangan Anda Berikutnya Faham seperti ini Alhamdulillah Jadi tidak usah kecewa Baik yang kedua Lihat kaedahnya Supaya kita bisa sabar Supaya kita bisa sabar Dua Quran surah kedua Ayat 286 La yukallifullahu nafsan illa Tidak mungkin Allah Ujian sepanat apapun Itu tandanya Cuman Anda yang sanggup Yang lain tidak sanggup Makanya tidak diujikan Kepada pemuda lain Cuman Anda Karena Anda yang sanggup Menanggung debannya Orang lain mungkin sudah naik ke atas atap Tuh loncat Tidak Anda tidak Karena cuman Anda yang mampu Bukan orang lain Ketika Anda mengatakan Ya Allah Kenapa mesti saya yang diuji Kenapa mesti saya yang mengalami Why me Kata Allah why not Kenapa tidak Cuman kamu yang mampu Kamu yang harus dapatkan pahalanya Yang lain tidak Cuman Anda yang jadi pemuda yang kuat Yang lain belum tentu Tapi gak usah telampau bamba Langsung pulang dari sini Bikin status Memang cuman saya yang mampu Masya Allah Pekerjaan Ya Yang ketiga Tetap ikhtiar Quran 149 ayat ke 13 Ini jangan sampai Maaf Peluang Anda tidak mendapatkan Yang tadi Anda telah harapkan Menjadikan Anda putus dalam berikhtiar Cari Masih banyak perempuan semuka bumi Masa tidak ada yang cocok untuk Anda Lihat Kami ceritakan Kau laki-laki ada perempuan jodohmu Dan kami pisahkan Berbeda-beda daerah Lihat Beda daerah RP RW Lurah Kecamatan Kabupaten Sampai sedunia Kalau gak ketemu Ketemu di satu RT Cari satu RW ya Yang nanya tadi Kalau tidak ada satu RW Cari satu kampung Masa gak ada yang ketemu Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak Masa sekampung mau dinikahi? Tidak Batas paling maksimal empat Sekampung tidak pilih satu dari sekampung Sekampung mau dinikahi Masya Allah Silahkan cari Anda tadi masih kuliah Silahkan cari Barangkali ketemu di kampus Boleh menikah dengan Seorang anak yang sedang kuliah Tidak sedang kuliah Masa dinikahi Pulang dulu dari situ Pulang dari kampus Baik-baik di rumah Baru nikah Ini di kampus Mau dinikahi Cari silahkan Gak ketemu misalnya Mohon maaf Satu kecamatan Kebupaten Gak ketemu Beda provinsi Anda orang Rio Mungkin jodoh Anda ada di Jawa Cari Taruf Gak ada di Jawa Ada di Sumatera Gak ada Sumatera Ada di Papua Luas Indonesia Terbentang 5.200.000 km persegi Luasnya Kata Ahmad Mansur Surya Negara Pakar Sejarah Dalam bukunya Api Sejarah Halaman ke-19 Paragraf yang kedua Bagi 1 sampai 3 Paling kanan sebelah atas Luas Indonesia itu Daratnya Daratnya 2.000.000 km persegi Lautnya 3.200.000 km persegi Daratan dan lautan Masya Allah 5.200.000 km persegi Masa gak ketemu Pulaunya 13.677 pulau Itu belum termasuk Pulau Gadung Dan Pulau Gebang Ada semua Gak ada Di Asia Tenggara Gak ada Asia Tenggara Di Asia Gak ada Asia Amerika Gak ada Amerika Di Eropa Gak ada Eropa Di Afrika Masa gak ada yang cocok Kalau tidak ada Mungkin antum Ahli surga Karena itu pun Jodoh antum Bidadari surga Masya Allah Tapi sebelum ke surga Baiknya menikah di dunia Eh